Penitia khusus BOT DPRD Provinsi Cambi Senin 17 Januari menggelar pertemuan bersama OPD Pemprov Cambi terkait kerjasama, bangun guna serah atau biasa disebut BOT. Rapat yang digelar di ruang banggar DPRD Provinsi Cambi dihadiri langsung Ketua Pansus Bustami Yahya, Sekretaris Pansus Akmaludin dan anggota Pansus BOT DPRD Provinsi Cambi. Dalam pertemuan itu, Pansus BOT DPRD Provinsi Cambi mempertanyakan persoalan-persoalan serta kendala yang dihadapi dalam kerjasama Pemprov Cambi dengan investor melalui skema BGS. Sekretaris Pansus BOT DPRD Provinsi Cambi Akmaludin selesai pertemuan mengatakan, Pansus BOT akan memperhitungkan kemungkinan melakukan pengukuran ulang terhadap 4 BGS tersebut. 4 BGS itu yakni pasar angsa dua baru yang dikelola PTEBN, yang hingga kini belum membayar kontribusinya kepada Pemprov Cambi. Selain itu, Pansus juga memastikan catatan yang diberikan oleh PUPR dan instansi lain telah mulai dilaksanakan oleh PTEBN. Kemudian untuk Cambi Bisnis Center yang kini belum juga dibangun, Pansus BOT mempertanyakan kendala yang dihadapi investor sehingga pembangunan belum bisa dilaksanakan dan akan mendudukan kembali persoalan antara JBC dan para pihak terkait dengan membawa seluruh persaratan yang dibutuhkan. Lalu Hotel Ratu di mana kontribusi dari kerja sama BGS itu, kontribusi yang diterima Pemprov Cambi naik 100 persen, dari 250 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah per tahun. Dan terakhir WTC Ramayana yang menurut Akmal tidak ada kendala. Kita supaya tahu real di lapangan, karena informasinya berbeda. Contoh tadi di JBC misalnya, itu 76 ribu. Nah sekarang kan menjadi 73, karena ada perubahan makam yang digunakan untuk makam. Kemudian di Pasarang Selua, baru juga seperti itu. Ada yang jalan yang tidak masuk ke dalam HP itu. Nah ini harus dihitung semua. Nah kemudian yang di WTC juga sama. Karena pihak WTC mengatakan bahwa HP-nya itu sampai kepada Sungai Batanghari. Nah sedangkan kita kan ada aturan, tata ruang kota yang harus kita ikuti juga di sana. Supaya ini tidak menjadi persoalan depannya. Nah khusus misalnya dengan Pasarang Sodoa baru, kita minta kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk komitmen dengan perjanjian yang sudah tertuang. Akmaludin juga menambahkan Pansus akan rapat kembali bersama tim koordinasi kerjasama daerah untuk merumuskan rekomendasi dan catatan-catatan Pansus. Rian Chen Chen, Cek TV, Melaporkan.